What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Sentuhannya Coach Widayat Jati luar biasa banget Kita tau dia punya resume dulu sempet juara bersama CLS Dan juga udah memegang tim NAS So ini kalo gue liat dia bisa bikin tim ini kemistrinya bagus banget Dan juga para pemain lokalnya bisa step up dan improve banget season ini So sebelum kita ngomongin tentang Deshaun Wiggins dan juga Anthony Simpson Gue ngomongin tentang pemain lokalnya NSA Jadi bener gue omar ya momentumnya di quarter keempat itu mulai dengan para pemain lokalnya NSA Dimana Andre Rorim Pandey kemarin finish dengan 13 poin Andre Rorim Pandey ini step up, take over untuk para pemain lokalnya NSA juga Dan dia kemarin kalau kalah memulai quarter 4 dengan 2 tembakan So itu yang memulai kepercayaan diri para pemain lokalnya NSA kemarin ini Andre Rorim Pandey gue yakin banget season ini bisa finish double digit point Kalo dia bisa konsisten terus sampe akhir musim nanti Dan bisa aja nih masuk all star game juga nih Andre Rorim Pandey menurut gue Tapi selain Andre Rorim Pandey jelas leader mereka yaitu Mas Wenda Wijaya Mas Wenda main defensenya bagus banget untuk NSA dan dia juga membuat 2 big block shots Selain keren banget Mas Wenda Dan juga masih ada big man baru mereka yaitu Tri Hartanto yang juga berkontribusi dengan 8 poin Tapi di quarter 4 ini menurut gue kemarin tuh kuncinya selain pemain lokal ada defensenya NSA Menurut gue NSA defensenya tahun ini improve banget Dan komunikasi di defensenya juga bagus banget Membuat para pemain SM kesulitan untuk mencetak poin Hanya ada 2 pemain SM kemarin ini mencetak double digit yaitu Dior Lohorn dan juga Jamar Johnson Dan juga mereka berhasil menahan saatnya muda dengan di score 66 poin tuh menurut gue juga udah bagus banget Tapi kita ngomongin pemain asingnya NSA dulu Kayaknya NSA tuh selalu punya history Selalu pinter banget kalau pemain asing Ini kayaknya scoutingnya bagus banget di NSA Deshaun Wiggins kemarin mencetak 23 poin Anthony Simpson big game double double 19 poin dan 19 ribung Dan ini kayaknya Duat ini tuh sangat percaya juga dengan para pemain lokal Itu kenapa gue bilang sukses banget NSA musim ini Deshaun Wiggins bisa allrounder gue bisa scoring inside and outside Dan assist juga bagus dan ribbon juga bagus Dan itu kenapa alasannya dia udah musim ini 2x triple double Untuk Anthony Simpson big man yang bisa nembak 3 poin juga bisa stretch the floor Kenapa menurut gue spacingnya para pemain NSA juga bagus banget Plus dia ini juga orangnya unselfish juga Anthony Simpson bisa percaya juga para pemain lokal Ini menurut gue kuncinya kenapa NSA sukses banget season ini Kalau gitu guys itu aja review gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa juga komen menurut kalian NSA musim ini bagaimana Dan juga bagaimana kemenangan mereka atas Satria Muda Pertamina kemarin ini Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace